Kalau ini dibiarkan, maka stigma yang benar adalah anak-anak PKI dan PKI di seluruh turunannya. Maka yang ABRI salah, maka ABRI dapat dibubarkan, TNI dan PORI dapat dibubarkan. Ini berbahaya. Nah untuk itu saya minta para prajurit, adik-adikku, para purniawan terutama yang sedang masih dinas di Mabes, TNI dan PORI supaya menolak ini, impress dan kepres tentang masalah penyesalan, kemudian ganti dudang rebalitasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Purniawirawan. Saya sebagai Purniawirawan yang dalam hal ini, termasuk di dalam pengertian tertuduh nantinya, karena secara non-judisial terjadi penyesalan dari pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi dan kemudian penyelesaian ini non-judisial akan dilanjutkan judisial. berarti ABRI, dalam hal sekarang TNI dan PORI yang dulu tahun 65, 66 sampai 70, dan selanjutnya dianggap bersalah. Dianggap bersalah karena diakui bahwa mereka adalah korban anak-anak PKI. PKI-nya sendiri ada penyesalan dari pemerintah dan ada ganti rugi, rehabilitasi, segala macam. Jadi dalam hal ini terbalik tertuduh ABRI, TNI dan PORI. Dan ujungnya nanti ini dianggap dalam judisial atau sekarang karena TNI dan ABRI itu dianggap bersalah, negara dianggap bersalah, maka TNI dan ABRI yang orang tua kita, nenek moyang kita membangunnya sejak 1945 sampai sekarang bisa tuntutan dibubarkan, dibentuklah tentara yang baru. Ini sangat menyedihkan dan sangat kami sesalkan sebagai Purnawirawan. Walaupun kami ini sebagai seorang minor jenderal Purnawirawan dari Kepala Staf Kostrat yang dulu Kostrat dalam hal ini Perintah Bungkana supaya itu ditumpas pemberontakan PKI. Maka penumpasan itu anggota PKI dan anak-anak yang keturunan sekarang yang merasa bahwa hak asasinya terlanggar, maka diberikan penyesalan, bantuan, kompensasi, dan segala macam. Maka dia anggap TNI, Polisi, ABRI adalah bersalah. Ini kita tidak terima. Termasuk rakyat, Pak. Termasuk rakyat. TNI, Ansor, Pemuda Ansor yang dibunuh tahun 1965, di Cemetuk, kemudiannya di Solo, yang di Madiun pas tahun 1965, belum lagi tahun 1948, pemberontakan PKI ini. Kalau ini dibiarkan, maka stigma yang benar adalah anak-anak PKI dan PKI di seluruh turunannya. Maka yang ABRI salah, maka ABRI dapat dibubarkan, TNI dan Poli dapat dibubarkan. Ini berbahaya. Nah, untuk itu saya minta para prajurit, adik-adikku, para penyelamatan, terutama yang sedang masih dinas di Mabes, TNI dan Poli, supaya menolak ini, impress dan kepres tentang masalah, penyesalan, kemudian ganti-ganti dan rebalitasi ini. Kalau tidak memperhatikan juga para pahlawan revolusi, tujuh pahlawan revolusi, belum lagi Brigjen Katamso yang ada di Jogja, dan lain-lainnya, di Cemetuk, di Solo, kejadian amni yang bersamaan. Jadi dengan demikian, jangan hanya memikirkan ganti rugi bagi mereka, kami gerakan bela negara sudah mengajukan ini, masalah ini ke Komnas HAM. Upaya ini diperhatikan, kami juga korban. Ya, rakyatnya, TNI dan Polinya juga korban pada tahun 1948 dan tahun 1965 khususnya. Kemudian tidak diterima oleh Komnas HAM, karena alasan itu tidak dibicarakan untuk ganti rugi kepada para punah biaran, ya, para prajurit, para penduduk dan rakyat yang kekejaman PKI tahun 1965 dan 1966, termasuk keluarga pahlawan revolusi, yang mereka dapat kompensasi bangun rumah, bangun jalan, bangun masjid, bangun segala macam, dan termasuk memberi perhatian pendidikan, maka dengan demikian atalah sudah melanggar hak adzasi. Kita juga korban. Jadi dengan demikian, keadilan yang kita minta kepada peminta, cabut ini, dan rekonstriasikan semuanya. Karena juga anak-anak PRI, anak-anak Permesta, anak DITI itu banyak yang dibunuh. Banyak yang terbunuh, bukan dibunuh saja. Karena keadaan situasinya memang keadaan demikian tidak bisa, ya, histeria masa terbunuh, ya, DITI keluarganya, PRI keluarganya, Permesta keluarganya, dan lain-lainnya. Jadi dengan demikian, kita harapkan, supaya, para prajurit bangkit sekarang, termasuk yang masih dinas, Mabes TNI, Mabes Polri, dan seluruh prajuritnya, supaya, dalam hal ini, sampaikan kepada Presiden, supaya berbuat adil, kepada semua stakeholder bangsa dan negara ini, masalah peristiwa, khususnya 65 dan 66, kalau yang 12 lainnya, dan jangan merubah sejarah, karena di dalam Diktum 010, dari Kepres itu menyebutkan, bahwa, akan memperhatikan masalah perubahan sejarah, berarti nanti mereka yang benar, setelah itu nanti di buang huaya, dihancurkan, jalan-jalan Ayani, jalan-jalan Supratuk, jalan-jalan semua gedung-gedung, dihapuskan yang para pejuang, yang membela bangsa Pancasila, dan undang-undang Sampaknya. Dengan demikian, sekali lagi, para peneruan, saya imbau, supaya, mendukung, dan mabersaini setelah polis, sampaikan kepada Presiden, supaya berbuat adil, kepada anak bangsa, lebih baik rekonsidiasi, bukan memberikan, sepihak permintaan maaf, dan ganti rugi, serta, rekonsidiasi, serta, rehabilitasi, ini adalah, tidak adilan. Demikian saja, terima kasih, untuk para prajurit, dan para, purnawiran, marilah kita perhatikan, sampaikan kepada Presiden, cabut itu, dan, rekonsidiasi, dan anak bangsa, tidak memikirkan yang lain, karena, peraih permintaan, DITI, sudah selesai, tidak ada masalah, kenapa ini juga, mereka mau diperhatikan, mereka katanya korban, bukan korban, mereka yang berontak, kita yang korban. Jadi dengan mikian, sekali lagi, harapkan Presiden, mencabut ini, dan rekonsidiasikanlah, seluruh, anak bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.